welcome back to female daily network youtube channel sama gue dimas kemarin kita kan udah bikin udah ada video ya dari fd babes itu namanya shopee haul hari ini fd dudes akan bikin tokopedia haul jadi kalau pada penasaran produknya apa aja keep on watching sekarang gue punya produk-produk nih gue beli dari tokopedia kenapa kita pakai tokopedia karena tokopedia itu ada sistem namanya barter jadi dia tuh bisa ngasih barang kita tuker sama duit jadi kita keluarin duit dia kasih barangnya ya kan kan dituker barter itu tuker ya barter itu liat aja di google itu kayaknya pertukaran barang itu keunggulan tokopedia ya diinget-inget ini produk pertama gue jadi di tokopedia gue sering beli vitamin jadi vitamin di rumah ketahuan lagi gue boyok beli vitamin jadi gue sering beli tokopedia itu kayak vitamin nih vitamin kayak gini nih ini vitaminnya benetus way jadi gue beli harganya itu sekitar 205 ribu lah cuma kan di tokopedia cari aja deh yang paling murah kalau gue di toko namanya forester kalau nggak salah ya health forester atau apa forester gitu nanti bisa lihat di sini nih gue beli ini soalnya karena situasi sekarang masih pandemi ya kita itu kebutuhan utama salah satunya adalah kesehatan dan kesehatan lah kesehatan nomor satu jadi kita harus jaga kesehatan kita dengan minum vitamin imun kita juga semakin bagus terus ya semoga berkah ya gue itu orangnya nggak mau repot sih sekarang juga nggak bisa jalan-jalan kemana-mana gue pesan harganya juga lagi bagus banget terus jangan lupa cari yang bebas ongkir terus next ini nah ini dua ini sepasang ya gue beli tuh pasangan karena satu toko jadi gue nih tokopedia nih dia ada ini kayaknya miniatur ular sih bukan ini kabel kabel listrik jadi kayak kita kan kayak di rumah gue mau pasang AC gitu jadi gue beli AC kan juga sekarang online beli-beli barang-barang online deh jadi beli kabelnya juga ya online juga gue beli kabel kabel meteran ya jadi tokopedia juga ada kabel meteran dimana gue lihat lebih murah dibanding toko bangunan yang udah bangun yang belum bangun bangunin dulu biasanya per meter 8000 guys terus sama ini temennya dia di ini kalau temen-temen yang nggak tahu banyak sih nggak tahu gua aja baru tahu ternyata butuh ini ini buat disini nih paku buat nempel di dinding lah buat nahan-nahan kabel biar rapi ini harganya kalau nggak salah 9000 nih satu paket nih nanti untuk tokonya ada di sini nih di belakang ya lo lihat ya disini gue juga banyak sih sebenarnya barang-barang udah pernah gue beli ya dari tokopedia apapun itu gue pernah beli sih mulai dari kaos mulai dari barang-barang rumah tangga mulai dari buat kesehatan sampe ya kebutuhan rumah yang lain lah rumah orang kebutuhan rumah orang udah gitu aja sih Hai gue Angga kali ini gue bakalan jelasin produk-produk yang gue beli di tokopedia yang pertama itu gue beli ee Ford charger melek Aukey kenapa gue beli ini sebenarnya buat mengurangi minimalisir kabel-kabel yang ada di rumah sih jadi untuk satu port bisa charger beberapa device baik HP maupun smartwatch nantinya di rumah ini itu waktu gua beli kurang lebih harganya sih jadi diskon jadi 500 ribu kalau mau lihat storenya bisa lihat di sini nanti lanjutnya yang kedua produknya itu adalah mesin bor otomatis sebenarnya gue beli ini karena kebutuhan di rumah sih lagi banyak ngerakit perabotan supaya lebih gampang lebih simpel dan cepat sih dan juga enggak bikin tangan sakit jadi gue beli mesin bor otomatis ini ini kalau nggak salah belinya 170 ribu harganya dengan lampu pemakaian biasanya charge dalam waktu satu jam bisa pakai dalam waktu tiga jam nantinya untuk mesin bor ini jadi juga dilengkapi dengan mata bor masih banyak sih mata bornya kalau lebih ada sekitar 10 mata bor nantinya itu detailnya bisa cek di detail tokonya di linknya nanti di sini di atas next yang ketiga produknya itu adalah lampu smartlamp merek Bardi jadi kebutuhan lampu ini kenapa dibeli yang smartlamp karena jarang di rumah terus juga pulangnya udah keburu gelap terus juga lupa matiin lampu atau nyalain lampu jadi gua beli smartlamp ini supaya bisa diakses dari HP terus juga bisa nge-set smart home dirumah jadi bisa by schedule mau nyala dari jam 6 pagi atau mati di jam 6 sore itu otomatis sudah bisa di setting nantinya yang penting lampunya bisa connect ke wifi gitu terus juga smartlamp ini bisa kita ganti warnanya terus juga brightnessnya bisa dinaikin ataupun direndahin jadi kalau ketika lagi pengen nonton tinggal di set mode theater dan juga di aplikasinya sih ini nanti udah ada sih mode-mode tipe lampunya mau brightnessnya ukuran berapa ataupun warnanya apa itu udah ada semua di aplikasi sama ini juga bisa di setting based on dari suara yang ada di sekitarnya jadi kalau misalnya kita nge-style musik dia bisa nyesuaikan warna lampunya sesuai dengan musiknya ini harganya kurang lebih waktu itu beli diskon jadinya Rp80.000 satunya ini yang 9watt sih jadi kalau yang 12watt itu kurang lebih sekitar 110-120 sih ini bisa beli langsung di official store-nya Bardi nanti linknya ada di sini bisa dicek aja detailnya produk terakhir yang gua beli sebenarnya ini jarang juga sih dipakai ini adalah sarun tangan untuk cuci piring sih jadi jadi awalnya sih karena keracunan karena ngeliat di tiktok ada beberapa produk yang sering digunakan yang murah dan juga untuk kebutuhan di rumah untuk di dapur terutama jadi ini dibeli untuk cuci piring sih sebenarnya tapi so far baru dipakai satu kali sih ini tapi setelah hasil review setelah dipakai sih kayaknya ribet sih pakai ini lebih enak langsung pakai tangan ternyata dibandingkan pakai ini gitu harga produknya itu Rp30.000 satunya terus kalau mau lebih tahu detail untuk tokonya nanti bisa cek linknya di sini oke eh gua boleh pantun ga? eh ga pantun deh jokes jokes tapi agak bahasa inggris sekarang boleh 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 ya ini ya ini bahasa inggris nih waduh waduh what did Susi A talk to Susi B wasabi wasabi kurang imani udah tahu ya makasih jadi hari ini udah itu aja kita akan nge-review barang-barang dari Tokopedia jadi gua beli apa aja lumayan banyak ini gua beli sebenernya kehilangan self-control neng gua kira pas pandemi tikus banyak di rumah ga taunya ga ada ini jadi pistol biasa pistol ada pelurunya apa sih namanya sih disebutnya Bebegun ya apa sih Bebegun Bebegun ini ada jadi ga masuk belum kelas airsoft ga pakai air ya? ga pakai air soalnya aduh gemes deh jadi ini pengen apa pengen tembak tikus gitu karena gua sama anak lu bilang kayaknya akan ada tikus deh di rumah ini terus beli yang beli udah lumayan 50 orang gua 51 engga ini lumayan oke ada infrarednya juga tuh ada tuh ada infrarednya nah ini FTS nya gua ga tau ini pelan sih jadi ini sama pelurunya beli terpisah jadi Bebenya gua beli terpisah lumayan asik sih lumayan kayak ga ada kerjaan bisa nembak-nembak ke arah-arah yang ga jelas ga boleh ke orang yang pasti ga boleh ke hewan juga kalo tikus tikus boleh hewan ya hewan seperti tikus yang lain ga boleh kucing ga boleh kelinci ga boleh terlalu lucu kan burung juga ga boleh sih yang menurut lo kayak ini mati ga apa-apa gitu Pras bukan hewan orangnya ada di bawang pak di bawang jangan nanti gua kasih tau belinya di toko apa ada di sini lah di sini ya di sini oke terus yang kedua nah ini ini namanya Exeter jadi gua tadi mau beli kursi gaming ya terus ternyata ya 2 juta mahal banget ya ga jadi gua beli ini biar duduknya lebih empuk karena ini katanya menyebabkan pas duduk gitu pinggang lo lebih lurus gitu jadi ini namanya Exeter jadi itu tinggal ditaruh di tempat lo mau duduk aja ini bisa ditaruh di mobil atau di kursi kantor tuh jadi lebih enak gitu posisinya kayak kayak duduk di ini bisnis kelas ini enak gua beli harganya berapa ga terlalu mahal cuma 100 ribuan juga tokonya di sini ada ini banyak yang beli ada 2 ribuan orang yang beli sih menurut gua jadi this is cool gara-gara gua liat di ini loh TV-TV yang suka iklan-iklan alat-alat senam gitu nah ini buat penyangga punggung nih karena berhubung gua fit banget ya badannya ya jadi emang suka olahraga banget dengan gua sering sakit jangan tau pak jadi ini buat di sini nih buat di tempat duduk dimasukin sandirannya set jadi dia nahan di sini secara-cara kita duduk sering gini bro gitu kalau kita pakai ini at least duduknya lebih tegak ini kayaknya 50-100an sih kayaknya mood gua fungsi banget sih nanti lu ngasain deh kalau udah mulai agak pegel-pegel gitu nanti bisa gua kirimin di sini ininya belinya dimana ini namanya gua lupa pokoknya gua belinya barengan sama itu karena mood gua penting sih nah ini terakhir sih ini essential oils jadi bau bau buat ditaruh di diffuser gua udah butuh wangi-wangian yang daripada pakai parfum terus mahal mendingan gua masukin wangiannya tapi keluar di diffuser nah gua cari ini yang paculi belinya di tokonya Darjeeling ini ada Darjeeling official sebenernya banyak sih ya aroma-aroma terapi cuman buat gua yang paling unik varian wangi apanya gua cari dari sini jadi nanti tokonya ada di sini ini harganya kurang lebih gua lupa berapa nanti dikasih tau di situ deh tapi ini enak udah 2 bulan lebih gua pakai cuman beberapa tetes aja itu udah cukup asik lah baunya udah kuat banget oke kita tunggu lagi siapa next setelah gue see ya oke terus giliran gua gua pras jadi kebanyakan barang-barang yang gua beli ini lebih ke kebutuhan sehari-hari sama ada ada buat benerin sesuatu lah untuk yang produk pertama tuh relate ke produk beauty ya jadi ini gua beli acne pimple jadi kenapa gua beli acne pimple jadi selama gua pakai masker tuh gua menderita apa masni kayak gitu masni ini gua selama pemakaian ini jadi mengurangi iritasi selama pakai masker terus ada jerawat gua tutup ini jadi udah gak gatel lagi besoknya udah kering jadi aman sih sama pakai acne pimple ini ya lumayan lah kalo lu pakai selama malem ya itu siang juga udah nyerap dalam jerawatnya namanya itu dari close rx itu gua liat juga di apa review di female daily app juga bagus ini satunya sekitar 34 ribu kalo mau liat tokonya bisa diliat di bawah ya terus untuk yang produk kedua ini taruh sini dulu ini ada namanya obeng 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 T5 jadi ini obeng buat koleksi yang suka ngoprek HP laptop yang mau benerin benerin ya device atau gadget kalian jadi ini ada yang obeng T5 T4 T3 terus banyak sih jadi ini bisa ngebuka semua obeng kalo nangkring di KRL 5 sih puas loh ini yang ngeselin gua apa menontonnya gua bisa benerin macbook gua sendiri speakernya wii skill skill selama WFH nambah 1 harganya itu sekitar bentar gua liat itu harga lu benerin iya jadi nomor tepon gua disini ya kalo ada yang mau benerin ini gua sekitar harganya 35 ribu ya nengkep murah tokonya ada disini deh terus yang ketiga ini ada sabuk lebih ke jadi tiap cana ada sabuknya kan gua males gonta-ganti cana lepas sabuk pake lagi jadi tiap cana harus ada sabuknya jadi lebih fleksibel ini lokal atau brand lokal? brand lokal jadi ini brand lokalnya dari koweater pas pertama kali dateng gua langsung suka dia ada packagingnya sendiri kayak gini packagingnya bahannya daft sama kulit-kulit kepala sabuknya juga ada daftnya harganya gua liat itu sekitar 149 ribu tokonya itu ada di mana ya di atas deh jadi ini produk terakhir travel pack jadi lebih banyak buat bungkus kabel-kabel gua kabel-kabel casan gitu-gitu kepala charger jadi lumai ini lumayan besar sih terus ada pembatasnya juga jadi bisa dilepas juga pembatasnya jadi kalo mau full lowong gitu bisa dilepas semua yah ribet deh mas angin jadi lumayan membantu buat sehari-hari kalo ke kantor atau kalian pergi-pergi harganya itu sekitar 56 ribu oh iya disini sekitar 56 ribu halo halo gua agak kali ini di seksi Tokpedia haul ini barang-barang yang gua beli kurang lebih ini barang pertama gua mau review ini adalah gunting kuku jadi gunting kuku gua itu sering batilang sebenernya gua ngincir gunting kukunya aja nih cuman kalo beli gunting kukunya doang mahalan ongkir jadi nyari yang paketan kan ada gunting kuku ada gunting apa nih biasa ada kore kuping juga ada apa ya ini kikir-kikir nih kurang lebih harganya sekitar 50 ribuan aja udah paket udah rapi bisa dicekrek tapi sebenernya ini gua ke salon sih gunting kukunya pake ini gua pengengin orang aduh iya 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 udah keliling keliling nanti tokonya ada disini ya terus yang kedua biasa gua beli kaos hitam lu kasih dulu dong histori lu dengan kaos hitam loh kaos hitam ini historinya banyak filosofinya banyak juga sih tapi intinya ini kalo lu liat gua ga jelek-jelek amat kan pake hitam nah itu asal jangan jelek aja gausah cakep gausah yang penting ga jelek awal tahun ya januari ya awal tahun beli terus pengen nyoba juga yang katanya sih bahannya cotton bambu nah akhirnya nyoba nih dan gua pake ini adem sih eh beli baju barunya tiap tahun baru sama kalo ada pemilu dapet kaos tuh gitu iya makanya kalo liat bajunya sama terus ya wajarin aja lah harganya ini lebih murah loh ga nyangka ini sekitar 60 ribu aja nanti tokonya ada disini ya terus yang ketiga ini ada sejadah travel iyi karena kita kan di apa di kantor udah ga ada itu kan alat-alat kita harus punya pribadi terus punya gua juga yang karpet itu rada berat kan dibawa-bawa eh ketemu yang ini gampang bisa dilipet-lipet sampe panjang praktek sholat pake SD gua tadaaa jadi abis sholat langsung sampe rumah terbang keren lah ya keliatannya juga biar semangat oh ini ada dapet bonus juga dapet bonus tasbih iya harganya ini seratus seratus puluh kalo ga salah oh dan ini juga bahannya gua lupa ini bahannya tuh ada ah gua buka lagi deh bentar bentar nih bahannya nih liat kan ada benjol-benjolan jadi dia ga licin kalo diubin kan karena tipis kan biasanya ssssss gitu engga coba deh bapak disini lah tuh oh iya nah jadi kalaupun jatoh bapak yang jatoh ininya ga gerak tetep terus ini barang rutin kucing makanan kucing jadi tokpet gua iya jadi sebenernya ada ini dulu gua beli yang murah sih kucing gua sumkem dong terus eh engga ini buat majikan pak bukan buat saya wah jangan salah pak ini mah saya pesuruh doang nyapin makan nyapin minum kucingnya si ini kucingnya sehat agaknya tipis gitu jadi kucingnya makan royal canyon gua warteg itu untuk berapa tahun ga? ini buat 3 minggu harganya nih yang 4 kilo ini sekitar 450 tapi sebenernya dulu gua beli yang biasa aja cuman karena abis kepaksa beli yang royal canyon terus dia gua kasih yang biasa ga mau lagi majikan emang rasanya bedanya apa? gatau saya belum nyoba pak gitu udah deh nanti barang-barangnya disini semua ya tapi ini deket-deket semua aku bareng orang oke deh segitu dulu sesi FD Dudes Tokopedia haul kali ini jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya dan juga review-review produk di Female Daily Apps oke dadah nah buat kamu-kamu yang penasaran pengen tau kita haul apa lagi di e-commerce mana lagi komen-komen di bawah ya pantun ya? pantun apaan? kita keruh jalan-jalan saat pantun ke kantor ketemu maul setiap hari kita haul maul 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 teman-tepit maka